Intro Halo guys, selamat datang di DuniaGrafika.com Di video kali ini kita bahas 5 unsur khas desain grafis di Jepang Dari segi gaya mendesain, orang-orang kreatif di Jepang merupakan orang yang memiliki kreativitas desain yang unik Berikut ada 5 elemen umum dari desain grafis yang sering dibuat oleh para pekerja kreatif asal Jepang Yang pertama, warna cerah Teman-teman tidak akan kaget melihat di berbagai mall di Tokyo Warna cerah adalah pilihan para pekerja kreatif di Jepang sebagai dasar warna yang digunakan untuk desain mereka Yang kedua, kombinasi bahasa yaitu bahasa Inggris dan bahasa Jepang Walaupun di Jepang, bahasa Inggris menjadi sebuah bahasa yang menakutkan untuk dipelajari para siswa di Jepang Para pekerja kreatif Jepang sangat suka sekali menambahkan tulisan-tulisan berbahasa Inggris pada desain yang dibuatnya Khususnya desain untuk t-shirt Walaupun bahasa Inggrisnya tidak selalu benar artinya Mereka menganggap bahwa overlapping antara bahasa Jepang dan Inggris di dalam sebuah desain selalu memiliki kesan yang keren Yang ketiga, goresan kuas Salah satu akar yang membentuk budaya Jepang hingga seperti sekarang ini adalah taligrafi Yang dikenal dengan nama Shodo di Jepang Pada umumnya, anak-anak di Jepang mulai mempelajari Shodo ketika mereka mulai bersekolah Yaitu tepatnya di tahun pertama mereka menginjakan kaki di dunia pendidikan resmi Dari situlah, awal mula banyaknya goresan-goresan kuas khas kaligrafi Jepang Di kebanyakan desain grafis buatan para pekerja kreatif Jepang Yang keempat, gradient Ombre adalah sebuah teknik blending yang sudah sering digunakan pada fashion terkini Serta pada tata cara pewarnaan rambut Namun di Jepang, transisi antarwarna juga ternyata cukup populer di kalangan para desainer grafis Yang kelima, kelucuan Di Jepang, yang namanya cuteness atau kelucuan bukanlah diperuntukkan untuk anak-anak saja Bagi mereka yang remaja atau bahkan sudah menginjak usia 40-an Melihat suatu desain atau gambar yang lucu dapat menimbulkan pengalaman tersendiri bagi masing-masing individu Nah, demikianlah ulasan kita kali ini Semoga bermanfaat ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!